Nursya Ibunda Indah Permatasari diamuk netizen gegara merasa senasib dengan Nikita Mirzani. Tak lama setelah merasa senasib dengan Nikita Mirzani, Nursya Ibunda Indah Permatasari diamuk netizen. Mereka menilai kasus loli berbeda dengan Indah Permatasari yang dinikahi Ari Kriting. Dalam potongan video yang beredar di Medsos, Nursya menggunakan istilah Brekele diduga merujuk pada Fadel Bajideh dan Ari Kriting. Lagi-lagi, Nursya menyebut oknum Brekele menjam bret putrinya. Kenapa saya salut sana Nikita Mirzani, ini dikasih kesempatan dari seluruh Indonesia sampai mendunia, saya kasih angkat jempol seratus. Kalau saya dulu, posisiku ya, karena saya enggak punya uang. Tapi, biarlah Allah yang membalas sakit hati saya, katanya, melansir video wawancara di kanal Youtube Rasis Infotainment. Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024, Nursya mengaku pasras raya terus berharap oknum Brekele segera beroleh balasan dari Sang Khalid. Biarkanlah Allah yang membalas. Tapi saya bangga dengan seorang Nikita Mirzani. Biar dikasih pelajaran itu si Brekele. Tuh, Brekele juga tuh sana tuh. Hatinya Brekele. Otaknya Brekele. Jamret anaknya orang kiri kanan, ujar Nursya. Video wawancara Nursya lantas mejeng di sejumlah akun gosip Instagram pekan ini. Salah satunya, pembasmi kehaluan real. Unggahan ini kebanjiran lebih dari 2.000 komentar netizen. Bukannya menuai simpati, Nursya malah diamuk netizen. Mereka menilai kasus Loli Fadel Bajideh tak bisa disamakan dengan pernikahan Indah Permatasari dan Ari Kriting. Beda bu, Ari Kriting enggan minta Indah Mutang sana sini terus ibu yang harus bayarkan. Netizen mencuit di kolom komentar. Tapi ini kasusnya beda, ibu. Cetus netizen lalu menyematkan sejumlah tanda seru. Bu coba lihat Indah. Bahagia dia, diratukan sama suaminya yang ibu hina-hina itu. Anaknya cakep bu, netizen memperingatkan. Lah, Indah sudah gede bu. Ari juga baik deh bu. Kenapa sih? Ungkap netizen tak habis pikir. Astagfirullah bu. Cerita Nikmir dan ibu beda kasus. Nikmir ma anaknya Mes dibawah umur dan dimanfaatin Fadel serta diduga melakukan HB dengan anak dibawah umur lalu hamil dan diduga melakukan aborsi. Netizen memberi tahu.